Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, kejahatan orang Edom terhadap Israel. Sudah kita bersama-sama membuka kitab kejadian, pasal 25 ayat 21-27 kejadian 25 ayat 21-27 kejadian 25 ayat 21-27 kejadian 25 ayat 21-27. 21, berdoa Raisa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga ribka istrinya itu mengandung. 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. 24, setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 25, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yaakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 27, lalu bertambah bersalah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang, tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang dan yang suka tinggal di Kema. Saudara Alkitab memberitahukan kepada kita, Ishak menikah dengan Ripka. Setelah menikah, ternyata Ripka itu mandul. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul. Tuhan berkenan akan doa Ishak, Ripka kemudian mengandung. Ternyata dalam kandungannya ada bayi kembar. Yang pertama, yang sulung bernama Esau. Yang kedua bernama Yaakub. Saudara, kedua anak ini sejak lahir ada perbedaan jasmani dan juga dari sisi rohani. Esau itu sang kakak badannya berbulu, merah. Yaakub tidak berbulu. Esau ini seorang yang pribadinya tidak tenang. Sedangkan Yaakub tenang. Esau suka di padang, berburu. Yaakub suka tinggal di Kema, di rumah. Saudara, orang Edom adalah keturunan Esau. Esau disebut juga Edom, artinya merah. Esau juga取名叫 Edom,意思是 hong. Kenapa disebut merah? Kenapa disebut merah? Karena tubuh Esau itu merah. Esau menginginkan kacang merah. Esau menginginkan kacang merah. Keturunan Esau, yaitu Edom, tinggal di pegunungan Seir. Yidong de hoi, si tu zai si er san. Pegunungan ini banyak batu-batu merah. Zai si er san, yaitu hong sistau. Jadi Edom adalah keturunan Esau. Yidong, yaitu edom, yaitu Esau. Esau de hoi. Mereka tinggal di pegunungan Seir. Si zai si er san, du zai nari. Kita lihat kejadian 36, ayat 8 dan 9. Kejadian 36, ayat 8 dan 9. Kejadian 36, ayat 8 dan 9. Maka menataplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. 9, inilah keturunan Esau, Bapak Orang Edom di pegunungan Seir. Di sini dikatakan Esau di pegunungan Seir. Dikatakan Esau itulah Edom. Disebut juga Bapak Orang Edom. Jadi Orang Edom ini keturunan dari Esau. Yaakub disebut juga Israel. Orang Israel adalah keturunan Yaakub. Nama ini diberikan oleh Allah kepada Yaakub. Kita lihat kejadian 35, ayat 10. Kejadian 35, ayat 10. Kejadian 35, ayat 10. Firman Allah kepadanya. Namamu Yaakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub. Melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Di sini firman Allah kepada Yaakub. Namamu akan disebut Israel. Jadi orang Israel ini keturunan Yaakub. Jadi orang Edom dan orang Israel sesungguhnya bersaudara. Sudara Esau ini pernah menaruh dendam terhadap Yaakub adiknya. Karena Yaakub telah merampas berkat untuk anak sulung dengan tipu daya. Alkitab beritahu kita, Esau kemudian berdamai kembali dengan Yaakub. Tetapi keturunan Esau, yaitu Edom, tetap mendendam terhadap Israel. Edom ini senantiasa berbuat jahat terhadap Israel. Kerana Israel adalah umat pilihan Allah. Kerana Israel adalah umat pilihan Allah. Maka siapa yang berbuat jahat kepada Israel, Tuhan akan murka dan menghukumnya. Jadi, berdasarkan catatan di dalam Alkitab, orang Edom sangat jahat terhadap orang Israel. Orang Edom juga sombong. Apakah kejahatan orang Edom terhadap orang Israel ini? Tuhan memberitahukan kejahatan orang Edom lewat Nabi Obaja. Tuhan memberitahukan kejahatan orang Edom. Saudara, kejahatan orang Edom ini jadi satu peringatan bagi kita sekarang ini. Agar kita jangan berperilaku seperti orang Edom. Apakah dosa atau kejahatan orang Edom terhadap Israel ini? Firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Obaja. Kita akan melihat satu per satu kejahatan orang Edom terhadap Israel. Kita lihat yang pertama, orang Edom melakukan kekerasan terhadap orang Israel. Kita melihat kitab Obaja. Obaja 1 ayat 10. Obaja 1 ayat 10. Harap kitab ini diberi tanda dengan benang Alkitab atau selipan Alkitab. Obaja 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub, maka celah akan meliputi engkau. Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan saudaramu Yaakub. Jadi orang Edom dan Israel sesungguhnya bersaudara. Boleh dikatakan Edom adalah kakak. Israel adalah adik. Bukankah kakak itu harus mengasihi adik? Tetapi yang terjadi sebaliknya. Orang Edom sebagai kakak melakukan kekerasan terhadap Israel adiknya. Ini sama seperti kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Kakak-kakak Yusuf berbuat jahat terhadap Yusuf. Yusuf berbuat jahat terhadap Yusuf. Mereka benci, mereka iri kepada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong. Yusuf dijual ke orang Ismail. Kakak harusnya mengasihi adik. Ini sama seperti kakak-kakak terhadap Kain terhadap Habel. Dan yang sama seperti kakak Yusuf berlaku. Dia iri hati tidak senang kalau persembahan adiknya diterima, dirinya tidak diterima. Dia tidak gembira melihat Tuhan Yusuf. Kitab Kejadian, pasal 4, ayat 8-10. Kejadian 8, ayat 4-10. Kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Sembilan, firman Tuhan kepada Kain. Dimanakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Kain berbuat jahat terhadap Habel. Orang Edom demikian. Sebagai kakak tidak mengasihi adik. Melakukan kekerasan terhadap Israel. Ini menjadi peringatan bagi kita sekarang ini. Kita harus mengasihi saudara sendiri. Kita harus mengasihi saudara sendiri. Mengasihi saudara seiman. Kita harus mengasihi saudara seiman. Rasul Yohanes menasihati. Agar kita jangan berbuat seperti Kain yang jahat kepada adiknya. Rasul Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Satu Yohanes 3 ayat 10 sampai 12. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasa dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebelas. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Itu bahwa kita harus saling mengasihi. 12. Bukan seperti Kain yang berasa dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini adalah nasihat Rasul Yohanes. Jangan berbuat seperti Kain. Dikatakan Kain berasa dari si jahat membunuh adiknya, tidak mengasihinya. Maka itu kita sebagai umat Tuhan harus mengasihi saudara kita. Baik itu saudara kandung maupun saudara seiman harus mengasihinya. Jangan seperti Edom. Jemaat itu tubuh Kristus. Maka sesama anggota tubuh Kristus harus saling mengasihi. Jangan saling menyerang, jangan saling menggigit. Jangan melakukan kekerasan. Maka gereja yang kuat secara fisik dan rohani. Sebab gereja itu satu tubuh Kristus. Inilah kejahatan Edom yang pertama. Yang kedua, orang Edom menjadi penonton saat Israel ditimpak kesusahan atau malapetaka. Kita lihat Obaja 1 ayat 11. Obaja 1 ayat 11. Saudara Nas ini memberitahukan kepada kita. Orang Edom malah jadi penonton. Ketika Israel ditimpak kesusahan, ditimpak malapetaka, hanya nonton, menyaksikan. Tidak membantu, tidak menolongnya, tidak mengasihinya. Ketika Yerusalem diserang oleh musuh, musuh mengangkut kekayaan Yerusalem. Orang Edom tidak membantu Israel saudaranya. Sebaiknya berdiri di jauh, jadi penonton, menyaksikan, melihat. Berdasarkan catatan kitab bilangan, ketika bangsa Israel sampai di tempat yang bernama Kadesi, Musa mengirim utusan kepada Raja Edom. Musa mengirim utusan kepada Raja Edom. Mohon izin untuk melewati daerahnya. Tetapi orang Edom tidak mengizinkan. Inilah kejahatan orang Edom. Kitab bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Bilangan 20 ayat 14. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesi kepada Raja Edom dengan pesan. Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. 15. Bahwa nenek boyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek boyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. 16. Bahwa kami hendak berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami. Mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesi. Sebuah kota di tepi perbatasanmu. 17. Ijinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai kami melalui batas daerahmu. 18. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka. Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. 19. Lalu berkatalah orang Isai kepadanya. Kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu. Maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. 20. Tetapi jawab mereka. Tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya. Dan dengan tentara yang kuat. 21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya. Maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Saudara disini dicatat kejahatan Edom kedua. Ketika Israel sampai di Kadesi. Musa mengirim utusan kepada Raja Edom. Musa ungkapkan bagaimana kesusahan bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini. Lalu minta izin supaya berjalan melalui daerahnya. Dikatakan akan melalui jalan besar. Tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kembur anggurmu. Tidak akan minum air sumurmu. Tapi bagaimana jawaban Edom. Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu dikatakan pula oleh orang Israel. Kami akan jalan melalui jalan raya. Sekiranya ternak kami minum airmu kami akan membayarnya. Katanya tidak boleh. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyat dan tentara kuat. Ini adalah kejahatan orang Edom. Ijin melalui daerahnya tidak diizinkan. Pada saudaranya itu. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati atau murah hati. Diceritakan ada seorang turun dari Yerusalem ke Jericho. Lalu orang ini jatuh ke tangan penyamun. Di rampok, dipukul. Ditinggalkan sampai setengah mati. Waktu itu ada imam lewat. melihat orang itu lewat begitu saja. Kemudian datang orang lewi, lihat juga. Lihat tapi lewat begitu saja. Kemudian ada seorang Samaria. Orang Samaria melihat orang itu. Sungguh kasihan orang ini dirampok, dipukul keadaan sampai setengah mati. Maka tergeraklah oleh belah kasihan. Orang Samaria itu menolongnya. Tuhan Yesus berkata, siapakah dari ketiga orang ini yang dikatakan sesama manusia? Yaitu orang Samaria yang penuh kasihan. Maka kita harus murah hati. Penuh belas kasihan. Mengasih saudara kita, saudara seiman kita. Bukan jadi penonton. Kalau kita melihat saudara kita jatuh, kesusahan. Kita jangan hanya menonton melihat, tapi kita harus bantu. Jangan seperti Edom. Israel sedang kesusahan, minta izin lewat, tidak boleh, saudara. Malah mereka keluarkan pedang. Sangat jahat. 1 Yohanes 3 ayat 17 menasihati kita. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Nah ini mengingatkan kepada kita. Kalau melihat saudara kita dalam keadaan kesusahan. Kita melihatnya tahu. Kita mampu menolongnya. Tapi hanya jadi penonton. Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam diri. Maka itu kita harus peduli. Mungkin saudara kita suatu hari mengalami kebakaran, kebanjiran. Kena gempa bumi. Adakah kita menolongnya? Kita memberikan bantuan. Atau hanya sekadar dari jauh menonton. Oh seperti itu. Saudara seiman kita, saudara kita sakit, berobat. Tidak memiliki uang yang cukup. Butuh pertolongan. Kita mampu. Apakah kita hanya menonton? Adakah kita membantu, tergerak membantunya untuk meringankannya? Dulu di Surabaya ada seorang ibu. Jemaat Gereja Surabaya. Dia bawa anaknya yang masih kecil. Laki-laki. Karena dulu di Gereja Surabaya itu ada banyak. Di jalan gang itu ada banyak pemulung-pemulung ya. Orang-orang susah. Ibu ini bawa beberapa, satu kantong besar, nasi bungkus untuk dibagikan ke para pemulung orang-orang susah di gang dekat gereja Surabaya. Dia bawa anaknya yang kecil laki-laki suruh lihat. Kamu lihat ini orang-orang ini susah ya? Kamu hidup kamu lebih bagus. Suruh anaknya kasih. Tujuannya supaya lihat ini banyak orang susah. Hidupmu lebih bagus. Kamu harus penuh kasih bantu. Jadi tujuan ibu ini mendidik anaknya memperlihatkan banyak orang-orang susah yang butuh pertolongan. Supaya melakukan kasih. Yang ketiga. Orang Edo memandang rendah dan bersuka cita ketika Israel mengalami kesusahan. Dia memandang rendah orang Israel. Dan bersuka cita ketika Israel ditimpa kesusahan. Kitab Obaja 1 ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membuah pada hari kesusahannya. Nas ini memberitahukan pada kita. Edo memandang rendah Israel. Malah bersuka cita ketika Israel itu ditimpa kesusahan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Di depan Tuhan itu sama. Sama-sama manusia. Manusia dari debu tanah. Di depan Tuhan itu sama. Dan tidak boleh bersuka cita kalau orang lain ditimpa oleh kesusahan. Ketika Abraham mengetahui keponakannya Lot ditawan oleh musuh. Hati Abraham risau sedih. Lalu dia menolongnya. Inilah sikap yang benar telah dan yang baik. Kitab Amsal 24 ayat 17-18. Amsal 24 ayat 17-18. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Nas ini mengingatkan. Terhadap orang lain yang kesusahan atau kena malapetaka musibah jangan bersuka cita. Sekalipun itu musuh kita. Mungkin kita suatu hari pikir wah ini musuh kita jatuh celaka. Kita senang. Jangan senang. Harus sedih. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan mereka bersuka cita kalau musuh ditimpa kesusahan. Ini seperti orang Edom. Israel kesusahan malah dia senang tepuk tangan. Jemaat itu satu tubuh. Kalau satu jemaat susah semua ikut susah. Paulus pernah berkata bagi orang lemah Aku seperti orang lemah. Paulus pernah berkata seú seúա� pel balance atau fotografi hal. Yang kita turut berkata jadi seperti orang lemah. Seperasaan. Cus se элемentar. Jemaat kita berkata dengan kerpper 15 kali baru. hai billah sampai kejahatan ya. Usah kesusahan dengan Allah MARCED kita sangat tidak bersama Tuhan yangろう. Yang keempat, orang Edo memegang kesempatan berbuat jahat terhadap Israel. Yang keempat, orang Edo memegang kesempatan berbuat jahat terhadap Israel. Ini memberitahukan kepada kita, orang Edo malah memegang kesempatan berbuat jahat terhadap Israel. Ketika Babel menyerang Israel, orang Edo tidak menolong. Bahkan pegang kesempatan berbuat jahat merampok kekayaan Israel. Maka ini jadi peringatan bagi kita. Jangan seperti orang Edo memegang kesempatan berbuat jahat. Sering terjadi ketika ada satu kerusuhan, Orang pegang kesempatan berbuat jahat. Menjarah, mencuri barang di toko, di supermarket. Ada orang kecelakaan lalu lintas. Bukan menolong, malah kesempatan mencuri. Ada satu kali ada orang mogok mobil di jalan. Ada orang-orang datang. Bukannya menolong, tapi di situ ambil kesempatan, Memeras, ambil kesempatan kalau bisa dapatkan keuntungan dari mobil mogok. Maka Alkitab ingatkan kepada kita. Kita harus pegang kesempatan sebaliknya itu berbuat baik. Galatia 6 ayat 10 Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini mengingatkan supaya kita mengambil kesempatan berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Jangan seperti orang Edom. Waktu Isa kesusahan, ambil kesempatan berbuat jahat. Yang kelima, Orang Edom malah menimpakan kesusahan kepada Israel saat Israel dalam kesusahan. Rafael 1 ayat 14 Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput Dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahannya Disini memberitahukan orang Edom sangat jahat Waktu Israel kesusahan Malah orang Edom menghadang, menangkap, menyerahkan Israel kepada musuh Dengan kesusahan Israel keluar dari Yerusalem Orang Edom menghadangnya, menyerahkan kepada musuh Ini seperti ada perkataan, orang sudah jatuh ke sumur, malah ditimpa lagi dengan batu Ini seperti yang dialami Daud Daud pernah dalam kesusahan dia melarikan diri karena anaknya Absalom mau membunuhnya Dalam kondisi kesusahan muncul seorang bernama Simei Simei ini salah seorang dari keluarga Saul Simei bukan menyambut Daud tapi memberikan kesusahan kepada Daud Simei mengutuki Daud Bahkan melempari Daud dengan batu Daud sedang kesusahan tambah dibikin susah Daud di tungku Dua Samuel 16 ayat 5-8 Dua Samuel 16 ayat 5-8 Ayat 5 Ayat 5 Inilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk Ayyahlah, ayyahlah Engkau penumpah darah, orang dulu Syirah 8 Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah Daud dalam kesusahan, dalam pelarian Simei malah menambah susah Daud Simei mengutuki Daud Melempari Daud dengan batu Maka kita jangan menimpakan kesusahan kepada orang yang sedang susah Ada orang sedang kedukaan di rumah duka Tiba-tiba ada orang nagih utang Orang lagi kedukaan nantilah ini kok ribut nagih utang di rumah duka, ada yang begitu Orang lagi kesusahan tambah lagi susah Maka ketika kita membesuk orang yang sakit, yang ada kelemahan Jangan membuat dia tambah susah Jangan membicarakan problem Jangan bikin dia khawatir, jangan bikin dia tambah susah Harus menguatkan, membangun, menghibur Jangan seperti orang Edo Menimpakan kesusahan saat Israel sedang susah Inilah kejahatan-kejahatan orang Edo Tershadap Israel Maka Tuhan berfirman lewat Nabi Obadzah Soi Sen Agar Israel bangkit memerangi Edo Yang Israel bangkit memerangi Edo Obadzah 1 ayat 1 Kitab Obadzah 1 ayat 1 Penglihatan Obadzah Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edo Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya Tuhan berfirman agar Israel bangkit memerangi Edo Saudara hari ini kita adalah Israel secara rohani Israel suruh bangkit memerangi Edo Maka bagi kita hari ini bukan kita bangkit memerangi Edo yang sesungguhnya Tapi harus bangkit melawan orang Edo rohani Tapi kita harus bangkit melawan orang Edo rohani Edo atau Esau melambangkan keinginan daging yang ada di dalam hati kita Iisau atau Ido, itu harus diperangi, dimatikan, saudara Jadi kita harus bangkit memerangi, mengalahkan keinginan daging yang ada di dalam hati kita itu Orang Edo rohani Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 Kolose 3 ayat 5 Kolose 3 ayat 5 Semuanya itu mendatakan murka ala atas orang-orang durhaka Di sini dikatakan matikan segala sesuatu yang duniawi Di sini ada hawa nafsu atau nafsu jahat Keinginan daging yang ada di dalam hati kita Sudara keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh Kembali kita melihat Galatia 5 ayat 17 Galatia 5 ayat 17 Galatia 5 ayat 17 Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Nah ini memberitahukan kita Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Maka kita bisa melihat perlambangan ini Sejak di dalam kandungan ribka Esau dan Yaakub itu berlawanan, bertolakan Esau dan Yaakub itu berlawanan, bertolakan Kita lihat kejadian 25 ayat 21-22 Kejadian 25 ayat 21-22 Berdoalah Isa kepada Tuhan untuk istrinya Sebab istrinya itu mandul Tuhan mengabulkan doanya Sehingga ribka istrinya itu mengandung 22-22 Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya Dan ia berkata Jika demikian halnya mengapa aku hidup Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan Saudara Esau atau Edo melambangkan keinginan daging Yaakub melambangkan keinginan roh Mengapa demikian Kita lihat Esau suka tinggal di padang berburu Tidak suka memikirkan perkara rohani Sedang Yaakub diam di kemah Suka merenung memikirkan perkara rohani atau perkara Allah Roma 8 ayat 5 berkata Roma 8 ayat 5 Roma 8 ayat 5 Dikatakan yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging Maka Esau atau Edo melambangkan keinginan daging Kitab Ibrani mengatakan Esau itu bernapsu rendah menunjukkan keinginan daging Tuhan menyuruh Israel bangkit Memerangi Edo Maka kita harus bangkit mengalahkan keinginan daging yang ada dalam hati kita Bagaimana cara mengalahkan orang Edo ini Bagaimana cara mengalahkan orang Edo ini Obaja 1 ayat 18 Obaja 1 ayat 18 Kaum keturunan Yaakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian Disini dikatakan Yaakub diumpamakan api yang membakar Keterunan Esau diumpamakan tunggul gandum Setelah api ini melambangkan roh kudus Artinya untuk mengalahkan orang Edo rohani Yaitu keinginan daging Harus bersandar roh kudus Harus hidup menurut pimpinan roh kudus Roma 8 ayat 13 Roma 8 ayat 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Disini dikatakan kalau hidup menurut daging akan mati Selanjutnya Selanjutnya firman Allah berkata Obaja 1 ayat 21 Disini dikatakan penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau Maka Tuhanlah yang mempunyai kerajaan itu Obaja 1 ayat 121 berkata penyelamat-penyelamat Penyelamat menunjukkan Kristus Yesus adalah juru selamat Yesus adalah juru selamat Gunung Sion melambangkan gereja atau hati kita Sian san Esau melambangkan keinginan daging Jadi harus bersandar roh kudus Maka kita dapat mengalahkan keinginan daging dalam hati kita Maka roh kudus akan menguasai hati kita Menjadi raja di dalam hati kita Dan hati kita menjadi kerajaan Allah Dan hati kita adalah juru selamat Satu nasihat Dan hati kita adalah juru selamat Kita tidak ada juru selamat Terima kasih.